Apa itu pintu air yang luang banyir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat pagi semua Puji syukur kita ucapkan atas nikmat dan kesempatan Yang telah Allah berikan kepada kita Yang mana pada kesempatan kali ini Saya Nabila Tulfikro Akan mempresentasikan proposal kelompok saya Yang berjudul Teknologi pintu air penghalang banjir Dengan remote control Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Hanif Azhar Selaku dosen pemindih Serta Angreani Duminintia Selaku partner saya Yang mana sudah memberikan kesempatan kepada saya Untuk memanfarkan proposal yang saya buat Baiklah langsung saja kita mulai Apa itu pintu air penghalang banjir? Jadi teknologi pintu air penghalang banjir Penghalang banjir dengan remote control Pintu air penghalang banjir sendiri sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 2000 awal Namun berdasarkan pertanyaannya Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan inovasi produk kepada masyarakat Yaitu berupa teknologi pintu air penghalang banjir dengan remote control Yang mana lebih efisien dan mudah untuk digunakan Ada pun ukuran capaian dalam kegiatan ini Yang pertama pengembangan teknologi dengan menggunakan fitur yang lebih canggih Yang kedua modifikasi desainnya itu dengan menambahkan fitur remote control Sehingga produk dapat lebih mudah untuk digunakan Yang ketiga produk diharapkan dapat dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat Indonesia Selanjutnya terdapat 4 teknis pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini Yang pertama adalah analisis masalah Di sini kami mengkaji dan menelaah hal-hal yang terjadi di sekitar Yang kedua pencarian data Di sini kami melakukan observasi dengan cara mencari data dari internet dan media sosial Yang ketiga adalah perancangan produk Di sini kami merancang ide, konsep, serta material yang akan digunakan nantinya pada proses produksi produk Yang keempat dan yang terakhir adalah proses produksi menciptakan produk yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia Berikutnya ini adalah tampilan diagram full dari kegiatan ini Kegiatan ini dilakukan selama 5 bulan yang dimulai dari bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus Rancangan anggaran biaya pada kegiatan ini diperkirakan sekitar Rp26.686.000 Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan Apabila dalam penyampaian atau kata-kata yang saya gunakan menyinggung atau tidak berkenan Saya minta maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari Charles Agnes yang mengatakan bahwa Desain adalah sebuah ekspresi dari tujuan dan nantinya mungkin bisa disebut sebagai seni Desain bergantung pada seberapa besar sebuah batasan dan bagaimana metode yang dilakukan Di sini saya bersama tim mengajukan proposal untuk mengembangkan sebuah produk dengan teknologi yang lebih candi Yang diharapkan nantinya bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh